wawalaku wada illa billah amma faktu hadirin walhadirat jamaah rahimani warahmatullahi wabarakatuh puji syukur hamdulillahi rabbil alamin malam ini kita akan mengkaji tentang masalah warahmatullahi wabarakatuh warisan rasul sabdakan al ilmu salah fattun al ilmu utawi ilmu iku salah fattun ono telu warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh yang kedua itu yang kedua yang ketiga adalah adilatun bagi waris dengan adil bagi waris dengan adil adalah kalau ada quran semuanya biar buka quran quran semuanya biar biar buka dibuka surah an-nisa ya yang kemarin ibu-ibu monggo dibuka qur'ani surah an-nisa ini ya yang pertama kita bahas ya you see allah tikum ibu-ibu 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 hai 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 ibu-ibu hai 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 ben ketemu ayati sebelas tadi hadisnya sudah kita ketahui bahwa ilmu di dunia ini hanya tiga selebihnya itu dikatakan pelengkap ketiga itu yang pertama adalah ayatun muhtamatun itu yang pertama yang kedua sunnatun koimatun sunah yang harus kita tegakkan ketiga yang kita kaji malam ini yakni tentang masalah membagi waris dengan adil ukuran adil ya Quran ini kalau tidak dengan Quran itu namanya pengkhianatan jadi memang bagi waris itu dengan Al-Quran di syariatnya ini ya kita berikan arti pelan-pelan yusikum nyari atake ing nirokabeh sopa Allahu Allah fi auladikum in dalem poro putro putri nirokabeh jadi Allah membuat syariat untuk kita tentang masalah warisan-warisan anak-anak kita atau anak cucu kita dan ini kita gak bisa ya mesti syariat mati bapak disik tidak bisa itu hanya Allah yang tahu syariat mati ibu isik kadang-kadang anaknya mati disik kok jadi ini nanti bagaimana kalau yang mati itu anak dan anak ini kaya raya maka yang perlu kita pegang pertama yusikumullahu fi auladikum jadi Allah telah mewajibkan kita terhadap anak cucu kita untuk membagi waris dengan adil kalau ukurnya adil sesuai dengan Al-Quran bukan sesuai dengan hukum undang-undang Belanda bukan bukan hukum aga tradisi wana salam bukan tapi Al-Quran maka disini Allah firmankan yusikumullahu fi auladikum jelas ya kemudian lizzakari ini cara ini bagi lizzakari mitlu hadzil unsayain unsayain ini ya jadi ini yang kita pegang dulu lizzakari mitlu hadzil unsayain lizzakari kanggo anak cucu lanang atau pihak laki-laki itu bagiannya seperti dua bagiannya anak perempuan ini caro johoning sak pikul sak gendongan itu persis yang Allah firmankan mitlu hadzil unsayain jadi mitlu hadzil unsayain ini lizzakari mitlu hadzil unsayain laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagiannya anak perempuan ini gak bisa diutak adik tidak bisa ini jangan sampai punya alasan pusing rambut bapak aku kok aku kuduni lu hake timbangannya tidak bisa kita merawat orang tua kita itu warisannya surga bukan warisannya sawah jangan sampai salah ini karena banyak di kita itu apa ya jadi nafsuni yang digunakan untuk memahami urusan warisan tapi bukan Al-Quran ini setelah jelas laki-laki mendapat dua kali dari bagiannya anak perempuan kemudian faing kunna nisaan ya faing kunna nisaan faing kunna nisaan faing kunna faukosnaini ya Fauk faukosnaini faing kunna nisaan faukosnaini Faher kus nataini kalau ketepaan wanita ahli waris anak-anak perempuan ahli waris itu lebih dari dua ya faukos nata ini di kalimanya faukos nata ini lebih dari dua maka Allah tetapkan bagiannya falahuna sulusa matarok gimana belalah ada orang meninggal anaknya wedok wedok tok lebih dari dua mungkin tiga mungkin empat nek duluri podo sama dengan saudara saya berarti tiga belas wedok tabeh umpamanya kalau seperti itu bagaimana mendapatkan bagiannya wanita wanita yang lebih dari dua itu faukos nata ini falahuna dia tulusa matarok maka harta waris umpamanya tiga miliak atau tiga triliun entah tiga juta entah tiga apa ya apa tiga bau apa tiga hektar maka warisan-warisan anak perempuan ini hanya dua bertiga yang bisa diterima 13 saudara seperti saya perempuan kabih jadi dua hektar itu dibagi saudara-saudara perempuan gimana ketemu kau kos nata ini falahuna sulusa matarok gitu ya falahuna sulusa matarok halahuna tulusa matarok jadi dua per tiga dari harta yang ditinggalkan kocok langsung dilep ente kapek jangan ya jadi hanya dua per tiga hanya rong hektar itu yang menjadi miliknya anak-anak perempuan jadi dua hektar dibagi tiga belas saudara gimana bisa dipahami halahuna sulusa matarok waingkanas wakidatan nah ini berikutnya waingkanas wakidatan waingkanas wakidatan dan jika belalah sing meninggal yikimang punya anak tunggal perempuan terus bagiannya sakliro ini ya di kita biasanya kan beleng itu kan ya sudah menjadi miliknya semua tapi menurut Alquran coba kita perhatikan waingkanas wakidatan bukan pak tadi wapi wawu faingkuna nisan nisang bawah waingkanas wakidatan falahan nisab waingkanas wakidatan falahan falahan nisab jadi kalau hanya anak tunggal maka tadi kan tiga hektar ya berarti hanya satu hektar setengah saja yang bisa dimiliki oleh anak tunggal perempuan falahan nisbu ya gimana kita ulang dari awal Allah telah mewajibkan kepada kita semuanya mewajibkan apa untuk memahamkan kepada anak cucu kita tentang masalah waris agar nanti cara membagi waris itu dibagi dengan adil tolak ukur adil ya Quran ini bukan yang lain bukan ya dijelaskan sama Allah lidhakari mitluhadil unsayain bagi anak laki-laki mendapatkan dua bagiannya anak perempuan jawa jawa ini sak pikul ini enggak boleh digugat tidak boleh dengan alasan apapun ya sudah sak pikul sak gendongan jangan membantah mengragati kuliah doa 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 otomatis bagiannya enggak tidak sama tidak boleh diotak atik kemudian faingkuna nisaan baukos natani palahuna terutama tarok terus anak meninggal ahli waris itu lebih dari dua maka bagiannya adalah separuh dibagi dengan duluri sepuluh berarti jadi hanya separuh itu kalau uangnya dua puluh miliar yang dua puluh miliar tidak untuk anak perempuan purman enggak anak-anak purman hanya separuh itu kalau anak tunggal anaknya ke sepuluh berarti sepuluh itu tadi tidak diudek-udek sing sepuluh ini dibagi saudara-saudara saudari-saudari perempuan karena ayatnya mengatakan waingkanas wakidatan falahanisem gimana anaknya satu anak perempuan tunggal maka itu separuh tadi kan dua per tiga didung sak dulur ini anaknya separuh di pek dewi separuh ini nanti kapan-kapan nanti dibahas yang penting ini dulu pakumnya yang pertama sak pikul sak gendongan itu yang harus diingat gimana sebelum dilanjut itu baru sepucuk ayat ya ayah onok wang mati maka yang laki ini mendapat dua yang perempuan mendapat satu jelas entah yang mati ini ayahnya atau ibunya atau dua-duanya meninggal jadi gono gininya dibagi sing anak laki ini mendapat dua kali lipat jadi andai kan hartanya tiga hektare ya ini tinggal dibagi tiga satu hektare, satu hektare, satu hektare sing wedok iduluri sitok ikimang berarti oleh siji hasil ngelanang ikimang sama satu orang berarti oleh loro gimana gampang tau sak pikul sak gendongan sekarang kalau anaknya itu anak perempuannya lebih dari satu padahal hartanya ini tiga hektare ini tadi ya tiga ini tiga hektare ya anaknya perempuan ini tempat lain saja masih tiga hektare hartanya terus meninggalkan anak perempuan seorang maka tiga hektare ini hanya mendapatkan satu hektare setengah akan tetapi jika ada orang meninggal hartanya tiga hektare anaknya sepuluh satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh maka hanya satu hektare setengah saja bukan keliru sayang dua per tiga dua per tiga berarti berapa ini tidak tiga hektare dua hektare ini dibagi orang sepuluh bagiannya itu ya dibagi sepuluh orang ini jadi masih disisakan satu hektare yang dibagi hanya dua hektare saja gimana gampang itu tinggal tinggal diuangkan saja satu hektare di jajari pasar kalau orang ini lima miliar lancis itu menunggu ini potong cendawur kalau orang orang ini tidak ada orang yang berarti kan nilainya ya ini tiga hektare ini menunggu pas toko ini jajar-jajar satu toko satu miliar itu ya sampai selesai akan tetapi kalau toko ini beda itu toko ini no wana salam satunya di kandangan beda kan satunya di Surabaya beda harganya maka ini berarti di total jenderal diuangkan kemudian dibagi uang seperti jajar-jajar ini menyusui gimana jadi saya no wana salam saya no wana salam boleh susuk toko kandangan walaupun tidak patah aku saya no wana salam boleh susuk wakil sehingga nilainya sama sudah ibu disini di tol disini enggak iya di kerto haji caro jawa ini caro jawa ini di kerto haji kerto haji ini 1 miliar 10 miliar 10 miliar itu kan ini kan gampang di klik kan metu kan surabaya daerah ini per toko per meter kan ketemu sudah kan jangan oh iya iya sepertiga separuh iya coba perhatikan ayatnya jadi ayatnya disini jelas disini dijelaskan sama ayat lebih dari dua maka bagiannya adalah seluruh sama taruh separuh dua per tiga dua per tiga dibagi wong telu lana eloro otomatis gimana iya coba ya kita bacakan tafsirnya tafsirnya faukos nani iya kolai al imamul ahmad khaddatana zakariyah bin adiyin khaddatana ubaidillah dua ibnu amrin arruqoyi an abdillah ibni muhammad ibni ukel an jabirin kolah ja'at imro'atun sa'at ibni robik pernah seorang perempuan ya imro'atun sa'din itu istrinya pak sa'at bin robik ilah rasulillah menghadap kepada rasul sallallahu alaihi wasallam fakolat kemudian nanya lah wanita itu kepada rasul bagaimana pertanyaannya ya rasulallah hata benih benata sa'at benih robik kami ini dua anak perempuannya sa'at bin robik kutila abuhuma ayahnya dua anak perempuan itu terbunuh saat perang derek panjenengan fi uhuddin saat perang uhud sahidan dan dia mati sahid wa'inna amuha akhodal maluhum malahumma palam yadaklahumma malan walam yungkakhani illawalahumma malun kola wakola yakediyallahu fidalik kola fanazalat ayatul mirasi langsung ayat warisan ini turun fa'ar salah rasulullah sallallahu wa'ala akdi bintai saktib ni tulutai ini jadi ikut yang tiga ya ya ikut yang tiga jadi rasul ayat ini turun rasul sabdakan akdi bernatai saktin berilah bagian dua anak perempuannya saat yang gugur di medan pertempuran alias mati sahid itu sulutaini dua per tiga wa'umu humatumun dan ibunya dua anak perempuan itu mendapat bagian seper delapan wama bagia bahwa laka kemudian selebihnya itu laka untuk mu maksudnya adi eseng mati pamannya ngarek wedok lurui gimana tapi paman yaolah saudaranya yang mati boleh maksudnya dapat bagian jadi istilahnya bagian bagian turun tersebut 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 kelebihan dari yang dibagi-bagi tadi terus ada sisanya ya sisanya dikanggu awak asalnya kan gak dikai dua anak perempuan gak dikasih terus istrinya gak dikasih ternyata anggapannya itu tadi dimiliki tapi apakah betul seperti itu mungkin belum berani membagi karena belum turun ayat setelah ada laporan kepada nabi Allah turunkan ayat naeseng dua per tiga itu untuk dua anak anak perempuan seperdelapan untuk ibunya sisanya untuk kamu pak liqnya tadi isi di lapurno gimana total sebelum dua per tiga diambil dulu seperdelapan untuk ibunya terus kemudian dua per tiganya untuk dua anak perempuan enak dua per tiga kita lanjut setelah dikatakan nekmenow hanya seorang anak perempuan maka dia mendapatkan separoh falahan nisep wali abawahi likuli wakitin min huma sudis wali abawahi dan untuk kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibu itu mendapatkan berarti saya mati ke anak kalau anak yang meninggal maka ayah mendapatkan sepert enam ibunya juga mendapatkan sepert enam kita ulang wali abawahi likuli wakitin min huma sudis tiap-tiap seorang orang seorang tua baik itu ayah ataupun ibu mendapat sepert enam dari mana mima tarok dari harta yang ditinggalkan mati oleh anaknya tadi maka bapaknya mendapatkan sepert enam ibunya juga mendapatkan sepert enam ini dengan semak kayak gitu kalau memang yang mati tadi punya anak ada siah meninggal siah ini punya ayah punya ibu terus kemudian punya anak ingkana lahu waladun disini dijelaskan wali abawahi likuli wakitin mimasudus mimatarok ingkana lahu waladun kalau memang ini punya anak maka ini seperenam 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 kalau memang punya anak kalau tidak ada anak anaknya gak enak kok mana menikah gurung itu itu begitu terus meninggal tapi soge anak si joko si bu jan meninggal belum nikah maka disini dijelaskan sama Allah subhanahu ta'ala ingkana lahu waladun fa'ilam yakun lahu walad wawarithahu abawu fali umis kalau tidak punya anak maka warisan itu tadi dibagi menjadi tiga kemudian ibunya mendapatkan seper tiga gak anaknya ini anaknya 1.6 ini anaknya ibu mendapatkan 1.3 bapaknya otomatis turahnya 2.3 kan tetap bikul gendongan ini gak anaknya anaknya bujang ini anaknya bagiannya sama sama 1.6 bapaknya oleh 1.6 ibu oleh 1.6 anaknya ibu mendapatkan 1.3 bapaknya oleh hati kemudian apabila si mayat itu punya saudara bapak ingkana lahu ikhwat mati mati bukan anak tunggal seorang duluri ini punya saudara namanya B atau punya saudara lagi namanya C beda lagi warisannya di di ayatnya dijelaskan bali ummi sudus balik mana ibunya mendapatkan 1.6 kalau ini 2.6 maka sama di saat punya anak ibu mendapatkan 1.6 tidak jadi 1.3 tapi 1.6 kemudian difirmankan sama Allah mimpak diwasyati yusi biha audain itu diwaris setelah dilaksanakan semua wasiat-wasiatnya Joko Bondone umuake arpe mati wasiat wasiat dikongkon bangun masjid seribu masjid umamanya ini wasiat harus dilaksanakan dulu setelah dilaksanakan wasiat baru cepat kalau wasiat itu baik ahli warisnya tidak melaksanakan itu dosa besar bukan dosa kecil lagi masyiatnya ya terserah elek ikum elek nemen apa elek temen maksudnya elek nemen ini ini mati kalau nanggap no jaranan kan kita ngajar banget ini tidak dilakukan dosa tidak ditinggal kita dosa gimana jadi semuanya itu tadi dilaksanakan pecah waris itu saat sudah ditunaikan semua wasiatnya dan sudah dilunasi kalau dia punya hutang jadi dua ini harus dilaksanakan dulu wasiat dan hutang maka disini Allah permankan mimpak diwasi yati yusi biha audain audain itu atau hutang gimana ditutup ayat ini sama Allah apa hukum waabena hukum latad runa ayuhum akrabulakum naf'a Allah nyatakan ayah ayahmu atau ayah ayahmu atau ibu ibukmu dan anak anakmu atau cucu cucumu latad runa kamu itu tidak tahu ayuhum akrabulakum naf'a dimana diantara mereka yang paling bermanfaat untuk kamu kamu tidak tahu yang paling bermanfaat kalau bahkasan ini anak yang membagi waris sesuai dengan Al-Quran ini jelas menyelamatkan orang tua sampai anak royoan waris itu sama halnya gimana bisa difahami Allah menutup dengan permannya abakum wa abena hukum latad daruna ayuhum akrabulakum naf'a ayah ayahmu dan anak-anakmu kamu itu tidak tahu mana diantara mereka yang paling bermanfaat untuk kamu yang paling besar manfaatnya kita tidak tahu tahunya itu dohirnya saja dohirnya kok anak itu soleh paham dengan ilmu waris dan membagi waris dengan Al-Quran ya suargo bapak ini tapi sampai sebaliknya orang tuanya belum mengajari waris kepada anak cucunya masalah besar dihadapan Allah gimana inna Allah haqana aliman hakimah suhu Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana jadi ngedum koyok mang itu atas kebijaksanaannya Allah dan Allah itu maha tahu maha tahunya gimana diantara ini apa anak lanang oleh sapi kula ini rabbi kita menjawab rambut buju apa itu separuh ya ini rabbi diingoni buju ini gampang ini bisa bisa dipahami ya misak masih berapa menit lagi 10 alhamdulillah langsung ayat yang ke 12 ayat yang ke 12 walakum nisfumah taroka azwajukum ya eh sampan kb wenglanang lanang nek buju sampan mati aku gantung gak enggak nek buju wadani sampan mati Allah nyatakan sampan ini oleh bagian warisan warisannya sak pironis pun separuh duwi dua meliat berarti sampan oleh sak meliat ini kalau sudah ada ikatan ijab sah ada surat nikah nek coro adnitra sini jengong lanang bisa mengucapkan kobil tu nikah ha watas wijah bil mahrum matkur halan mas kawini gimana sak juta bimah hari milionan wah hidan aku bayar mas kawin sak miliar lah kok mari rabi rondo senti rabi mal mati kok padahal bondon ini puluhan triliun mamanya maka separuh itu adalah milik suami anak anak tidak boleh protes enak membayar mas kawin satu juta oleh separuh bondone ibu bondone ibu pirang triliun ini aturan Allah enak 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 non halan aku terima nikahnya dengan bayar mas kawin satu juta rupiah tak bayar tunai sah sah mati mati separuh herta itu milik suami anak-anak tiri enggak boleh protes dikasih ya ya apot ya maksudnya anak-anak apot ini bondone orang-orang digondol kalau bapak tiri ayat 12 coba dibaca terjemahnya ada 12 ayo diperhatikan walakun nismumah taroka aswa jukum ya itu tadi titik ini ada kelanjutannya ilam yakun lahu waladun kalau memang bok rondo itu enggak punya anak sekarang kalau bok rondo ini punya anak bagaimana baingkana lahuna waladun kalau memang bok rondo yang dinikah itu memang punya anak kalau hartanya 4 triliun mendapat 1 triliun padahal kapitalnya mengukur 1 juta mas kawini tempo 3 jam mati maka sang suami mendapatkan 1 triliun kapital 1 juta oleh 1 triliun ini kok modal dagang enggak maksudnya itu setelah mengucapkan kok bilto nikah kok ada terjadi kematian maka sang suami mendapatkan bagian 1 per 4 kalau 4 triliun berarti 1 triliun anak anak tirinya anak tirinya anak kualan ini enggak boleh protes kalau sampai protes berarti protes Allah gimana ayat 12 lanjut dibaca kelanjutannya tadi iya gimana iya itu menurut masyarakat karena wasiatnya mengkhianati Al-Quran maka haram mengikuti wasiatnya bapak singkura ngajak ini jenis bapak durhaka iya 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 berarti wasiat wasiat durhaka itu karena menderhakai Al-Quran haram untuk diikutinya maka tetap harus dilaksanakan sak pikul sak gendongan tidak boleh dituruti wasiat sing uwelek ngoneguman dikatakan 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 padahal kewajibannya orang tua tidak dikatakan anak-anak dikelompok terus dijak budal ngaji dikatakan 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 kemudian saya dikatakan dikatakan saya selesai itu hanya gak usah ngomong waris, usah ngomong waris itu jenengnya lancang kalau jauh ini apa? ngaluk kalau jauh ini apa? ini padahal saya urif ya apa yang lancang ini itu jenengnya orang tua dirakai dirakai dengan Quran ini itu saya urif gak usah ngomong waris yaudah itu hanya dinikmati saja gak usah diomong ngomong-ngomong itu gak usah kalau sudah mati Quran ini yang maju jadi anaknya cukup dipaham ini Al-Quran tentang masalah waris gak usah ngomong-ngomong kita kena sampan di sengsa hektar ini sampai di sengrom hektar tapi aku gak usah urif ini tak manfaatnya aku sewayah nikmati kagawakmu itu jenengnya mungkin karpi bener tapi ternyata melanggar Al-Quran ya gimana? jadi gak usah ngomong waris yang usah sesuai dengan kebutuhan anak ya gak masalah kan syaratin tidak boleh lebih dari sepertiga kan ya gimana? ayo dilanjut dua belas tadi dua belas tadi jika mereka istri istrimu itu mempunyai anak mana kamu mendapat seperempat iya setelah dipenuhi masyarakat yang mereka buat setelah dibayar lanjut para istri memperoleh seperempat yang kamu tinggalkan sudah titik dulu ya ya tadi yang mati kan istrinya kan saya ini mati berarti istrinya mendapat bagian bagian waris itu suami ini besoleh apa? mas kawin 1 juta suamini meninggal maka mendapatkan warisan lanjut para istri memperoleh seperempat nah kalau 4 miliar istrinya mendapat 1 miliar disamping 1 juta mas kawin tadi cik gurung dikekno angop mati maka istrinya disamping mendapat 1 juta juga mendapat tambahan 1 miliar karena hartanya suami tadi 4 miliar lanjut seperempat hartanya kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak lah itu yang menurut dudu ini tidak mempunyai anak tidak mempunyai anak tapi dudu ini ngomong kobil itu tadi punya anak maka dapat seperempat 8 lanjut jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperempat dari hartanya yang kamu tinggalkan seperempat hartanya dan setelah setelah dipenuhi pasien yang kamu buat dan setelah dibayar untuk kamu lanjut jika seseorang meninggal baik laki-laki mampu perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperempat hartanya bagaimana bagaimana yang mati kembali ya yang mati A tapi tapi ini gurung nikah tapi di dulur B di dulur malah C terus Bapak Ewes mati tinggal ibu yang masih ibu ayahnya sudah meninggal ini adalah saudara seibu ini namanya dan A yang mati ini belum punya anak atau belum menikah itu namanya ahli waris ini ahli waris ini kan atau ibunya meninggal juga tapi ini saudara seibu ayah ini ayah tiri terus A ini mati maka ini bisa mendapatkan warisan kalau memang si A ini tidak punya ayah ayahnya sudah meninggal dan tidak punya anak atau tidak punya cucu tidak punya kakek baru ini bisa mendapatkan warisan itu namanya ahli waris kalalah gimana Rota Angel Saidi enggak loh kalau anak ayah anak kakek atau anak maka Yurosukalalah tidak bisa menerima waris ini ya walau akun au uhtun falikuli wakitin minumasudus faingkanu aktaro mendalika fahum suroka di tulut maka dulut wakitin hanya sepertika di tulut dulut jadi saudara seibu itu bisa menerima warisan kalau saudaranya yang meninggal itu sudah tidak ada ayahnya tidak ada kakeknya dan tidak mempunyai anak tidak mempunyai cucu kalau salah satu diantaranya anak cucu ayah kakek ini masih ada maka saudara-saudara ini tidak bisa mendapatkan bagian B dan C ini saudara B dan C tidak bisa mendapatkan bagian bisa mendapatkan bagian karena yang mati ini tidak ada ayah tidak ada kakek tidak ada anak tidak ada cucu maka saudara seibu bisa mendapatkan warisan warisannya tadi sudah dibacakan sepuluh menit deh ya ya mungkin belum dianggap belum tuntas bisa diulangi lagi masih belum tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu dibahas apa ini saya ada saya ada dua orang orang setelah orang orang meninggal ini saya dan adik ini anaknya punya kesempatan kan itu kan masih ada kesempatannya begini ini sementara gak dibahas di lambut itu soal ibu senang masih suka ini apakah kita pencayanya termasuk pelan iya gak pas ini harus dijelaskan dulu lesing mati suamini kalau anak-anak berarti 1 per 8 milih ibu terus njenengan ini terseran jenang kayak ibu monggo njenengan pinjamkan ibu monggo tapi Qur'annya dilaksanak gimana bisa dipahami 1 per 8 milih ibu tadi sudah dijelaskan ayatnya kan terus selebihnya njenengan bagikan duluri sampean duluri sampean berarti sampean oleh sak pikul duluri sampean oleh sak gendongan jelas dong terus ini sepakat sama duluri ini dipinjamkan ibu atau dikasihkan ibu monggo tapi koran ini dilaksanak tidak gimana gimana ini gak gampang harus seperti ilmu masalahnya seperti ilmu dibelajari sejak jam maghrib pinter ini yang penting kita tahu ayatnya nanti dibaca berkali-kali terjemahnya terus direnungkan apa ini kita dibaca terjemahnya tidak punya tafsirnya dibaca tafsirnya insyaallah cepetin bentar iya 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 suami istri istrinya masih hidup suaminya meninggal istrinya masih hidup terus punya anak empat dua laki dua perempuan iya gimana iya seperti ini lakinya satu laki laki lakinya tiga berarti ini langsung berarti ini dibagi berapa ini disini lororororor, lororororor, kalau ini satu satu berarti 6 bitu walu sama kan ini harta ini 9 miliar ya sudah ibu ya insyaallah sementara seperti itu dulu ya minimal kita kenal dengan ilmu yang mestinya harus betul-betul kita pahami dan berikutnya dungu dinungu muka-muka kalau kamu bisa melaksanakan perintah Allah yusikumullohu fi auladikum lidha karim dungu hadil unsay Allah mewajibkan kita untuk memahami tentang masalah warisan kalau laki mendapat dua kali bagian dari perempuan kemudian seterusnya seperti tadi sementara seperti ini mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat masalahah di dunia wal akhirah subhanakallahumma dikhamdika syadu'ala ilaha ilaha anta astaghfirullah wa adhubu ilaih mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh